Intro Gempar dan mengejutkan Media sosial X dihebohkan hari ini Lantaran trendingnya sebuah foto dari selebgram Abizar Al-Ghifari Meredarnya foto dari pria yang diduga mirip dengan Abizar Al-Ghifari Pamer alat vital di media sosial bikin gempar warganet Dari foto yang telah beredar Terlihat seorang pria diduga mirip Abizar Tengah mengambil foto selfie setengah telanjang Kabar ini sontak mengejutkan semua orang termasuk juga Umi Pipik Lantas, benarkah sosok yang berada dalam foto tersebut adalah anak pendakwah Umi Pipik itu? Bagaimana ulasannya? Inilah news update kali ini Nama Abizar Al-Ghifari hari ini menduduki trending teratas di media sosial X yang ternyata menggemparkan Banyak warganet yang tidak menyangka anak Umi Pipik melakukan hal tersebut Dari pantauan awak media Banyak warganet yang mempertanyakan kebenaran dari foto yang tengah beredar di kolom komentar Instagram pribadi Abizar Abizar, seriusan lo? Tanya akun adobob123 Unggahan Abizar Abi, foto yang beredar di Twitter itu benaran kamu apa bukan sih? Tolong klarifikasi Namun, hingga saat ini Belum ada satupun klarifikasi secara resmi dari pihak Abizar Apakah foto tersebut benar dirinya atau hanya orang yang mirip saja? Abizar Al-Ghifari memang kerap disorot publik Terlebih dia adalah seorang putra dari sosok ustad terkenal Ustad Jeffrey Al-Bukhari atau UJ Dan pendakwah Umi Pipik Perilakunya yang kerap dihubung-hubungkan dengan orang tuanya yang berstatus sebagai pendakwah dan pemuka agama Meski berperilaku secara umum sama seperti anak muda yang lainnya Kebiasaannya kerap dinilai tak mencerminkan anak ustad Embel-embel anak ustad selalu membuatnya dihujat Karena berbuat yang dinilai tidak menggambarkan sebagai anak pemuka agama Abizar juga pernah terlibat beberapa kontroversi yang menuai komentar negatif dari warganet Dari sederetan fakta dan data mengenai kontroversi dari Abizar Al-Ghifari Beberapa kontroversi yang pernah menyeret namanya Beberapa kali Abizar terlihat memakai anting Itu kemudian membuat nyinyiran dari netizen karena menurut mereka tidak seharusnya cowok memakai anting Hanya saja Abizar menjelaskan kalau telinganya tidak ditindik dan anting hanya sebagai fashion saja Kedua, memegang dan mencium anjing Abizar juga pernah menuai kontroversi gara-gara ia terlihat memegang dan mencium anjing Di acara gala primer film Balada Siroy Menanggapi hal itu, baik dia maupun ibunya tak mau ambil pusing hujatan dari netizen Umi Pipik bahkan tetap mendukung kegiatan positif dari Abizar di dunia akting Ketimbang menanggapi komentar negatif soal memegang atau mencium anjing diperbolehkan dalam Islam atau tidak Selanjutnya, merokok Kebiasaan laki-laki merokok pun menjadi masalah untuk Abizar si anak ustad Beruntungnya, Umi Pipik tak mempermasalahkan kebiasaan dari anaknya merokok itu Kontroversi selanjutnya adalah unggahan foto bersama pacar Abizar pernah mengunggah foto tengah merengkol cewek yang diduga adalah pacarnya Saat itu, dia menuliskan nekat untuk caption postingannya Anak kedua Umi Pipik itu juga mengakui kalau memang sudah memiliki pacar Meski tak menyebutkan namanya Hal ini langsung dikritik habis-habisan oleh netizen Karena pacaran tidak diperbolehkan dalam Islam Apalagi orang tua Abizar adalah seorang pendakwa Sampai berita ini diturunkan Belum ada klarifikasi secara resmi dari pihak Abizar Terima kasih telah menonton! Terima kasih.